Hai Oke Assalamualaikum selamat malam eh kita sekarang ada di Danau Sunter Udomoro ya bersama Bang Iweng disini yang kita akan mengadakan sebuah podcast kecil-kecilan bener gak Bang Iweng di malam yang sangat syahdu ini kita akan ngobrol-ngobrol asik lah di sini ya nggak di sini juga ada tim-tim yang ngebantuin kita di acara ini Oke kita langsung eh sambut aja nih bintang tamu kita hari ini Bang Iweng legenda tokoh seorang tokoh ya kan dari NU bener gak Bang tokoh dari NU anak jalanan juga beliau nih aktivis ya kan aktivis kemanusiaan juga ya kan banyak banyak deh kegiatan positif dari Bang Iweng ya kan yang belum tahu cobalah dipelajari besar dari YouTube nya lagu-lagunya juga banyak di Spotify kalau yang belum pada pernah denger ya kan lagunya keren-keren kok ya kan kalau mau denger ada di Spotify Iweng mgc ya Oh ya kita langsung ke Bang ngeweng Oke baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cinta kasih salam satu cinta Indonesia salam satu jiwa Pancasila Hai baik eh terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah ikut serta terlibat berkarya malam ini di acara konsep eh konsep podcast ya di acara podcast asik pokoknya podcast di pinggir danau Iya menyampaikan aspirasi semoga aspirasi ini bisa menjadi inspirasi saudara-saudara kita ada di pelosok negeri baik eh sedikit saya ingin menyampaikan tadi dibilang tokoh ya aduh maaf saya bukan tokoh saya hanya masyarakat jelata yang biasa berkarya dengan anak-anak jalanan musisi-musisi jalanan ya saya bukan tokoh gitu Oh enggak itu menurut saya terlalu berlebihan gitu ya Oke lanjut saja dari mana gitu ya tadi ada pertanyaan dari mana ya saya memang dari kecil sudah ada di ruang jalanan itulah iya di lampu merah jualan koran ya sampai saya bisa belajar gitar dengan sahabat saya guru saya wawan sehingga saya bisa genjreng gitar dan bisa ngamen di jalanan baik-baik ya saya ngamen kurang lebih lebih hampir 15 tahun Iya ya dari tenda ke tenda dari warung yang terbuka dari pintu ke pintu pokoknya lagu-lagu ini dah kayak lagunya Omanto baret dan EBIT dijadiin satu gitu musisi jalanan baik ya Oh baik itu terinspirasi dari guru saya ya Paji Iwan Iwan Fals ya Omanto baret ya terinspirasi juga dari almarhum Mbah Surib tak gendong kemana-mana baik Hai Bangi Weng eh sudah banyak berkarya dong ya Oh ya banyak sih enggak cuman ada-ada gitu ya kalau boleh tahu tuh punya udah punya album yang lebih dari karya-karya yang mungkin dari yang terpengar lumayan ya lumayan lah 15 tahun tadi bukan apalagi tidak ada hasil karya atau gimana Hai ya Amdulillah saya berkarya bersama musisi jalanan lahirlah album kebangsaan ya tahun 2015 15 apa yaitu album kebangsaan Oh pastinya sudah karena sudah beredar di pasaran kemarin 2009 eh 2019 2020 saya mengeluarkan album cinta untuk temen-temen yang belum tahu nih Bang Iwan itu kalau masalah hasil karya banget mungkin ada di YouTube gilinnya apa gitu kalau boleh tahu temen-temen yang lain Oke baik bagi sahabat-sahabat yang ingin menyimak karya-karya saya itu ada semua di platform ya di ya semua platform di Spotify dan lain-lain ya kita juga punya channel YouTube Iweng MBC walaupun sekarang juga sampai sekarang karena ditangguhkan ditangguhkan ya ditangguhkan oleh YouTube gitu ya mungkin ada salah satu persyaratan yang bertabrakan dengan karya-karya kita itu artinya bertahun-tahun ya channel YouTube-nya ditangguhkan gitu Iya tapi kita tetap terus berkarya tidak putus asa kan kita masih banyak lagi platform-platform yang lainnya seperti tiktok Instagram Facebook itu nanti tinggal ketik aja sahabat-sahabat tinggal ketik Iweng MJC Iweng MJC iya nanti kalau mau searching di Google juga itu ada semua yang mau kepoin Bang Iweng diomani MJC itu apa musik Jalanan Center Oh ya teman-teman diingat-ingat ya biar kita masuk ke berangganya Bang Iweng kita serbu aja langsung dah iyo man oke sekarang kita di dalam musik Oke Bang Iweng kalau dari luar negeri ada nggak musik yang berpengaruh Oh banyak ya dari luar negeri saya tuh dulu punya band suka menribut ya meng-cover karya sahabat-sahabat saudara-saudara kita ada di luar negeri diantaranya ada tuh bandwizer Oh iya Nirvana ini kacamata gua kan koben banget nih yoa ini sih nggak beli ada sahabat ngasih hadiah sama saya ya Eko band Nirvana selain Nirvana ada Radiohead bukan penggemar saya banyak terinspirasi gitu dari band-band luar negeri diantaranya nah itulah iya yang tadi saya sebutkan ada ada Radiohead ya ada kode-kode-kode ada kode-kode yang ini tuh gimana itu kode-kode-kode ada kesan apa itu dalam kah atau gimana kah tentang kode-kode gimana sih eh juga dong Oh nge-fans nge-fans banget sama kode-kode jadi begini banyak kesannya kesannya yang yang ditanyakan sayur-sair yang dibuat band-kode play ini sayurnya tuh penuh dengan cinta-cinta dan cinta love and love and love dan begini saya terinspirasi dari karya aransemen musiknya gitu artinya begini kita bisa hanyut ya kita bisa hanyut dalam aransemen musiknya sehingga kita bisa masuk ke ruang ya dimensi aransemen itu gitu terinspirasi sehingga menimbulkan imajinasi disitu lahirlah saya terinspirasi gitu Nah kalau sahabat-sahabat menyimak karya saya di album cinta itu hampir saya mengadopsi aransemen dari kode-play itu ada band Indonesia ya band Indonesia yang sama nge-fans dengan kode-play Anoa ah iya 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 Noah itu kalau diperhatikan ya saya juga nge-fans juga sama band Noah gitu loh kode-play juga ada band Indy first the day rumah sakit gitu loh berkiblat ke kode-play ini menurut saya gitu loh ya menurut saya begitu pun saya kode-play itu bagian dari kiblat saya dalam konteks aransemen musiknya Hai ah iya ada syair lagu cintanya eh keren deh pokoknya judulnya itu yellow kuning kuning ada tuh lagu band Indy dari teman-teman rumah sakit ya kurang lebihnya sih ya ini sih kembali lagi kepada persepsi dan asumsi orang-orang yang menyimak ya Oh itu pastinya ya video klip indinya yang digarap oleh sahabat-sahabat dari Sunter konsepnya bagaimana ya kurang lebihnya hampir sama lah ya kita berusaha menghargai karya orang ya berusaha untuk semaksimal mungkin dalam proses pembawaan ya pembawaannya terus pada saat pasti tahu lah sahabat-sahabat yang ngepans sama kode-play klipnya itu kayak gimana dia di lagu yellow tersebut kan gitu saya berusaha untuk hadir sama Iya gitu kurang lebihnya menyerupai sedikit jadi begini ya selama ini masyarakat luas tahunnya kan saya lagu kebangsaan dan solawatan belum tahu kan saya nyanyi dengan air Inggris ya 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 kalau luas ya terserah persepsi orang dah luas apa enggak masalah cuman saya ngepans dari band luar negeri yaitu salah satunya code play Nirvana wizard Metallica corn kan dia ikan Slipknot Ransit lagi mau konsernya ya ya di rame juga nih ya lagi viral lah ya bener nggak iya nih kenapa bisa viral gitu kalau menurut Bang ya iya kemarin saya dapat informasi dari sahabat-sahabat Hai dan ada juga tuh disiarkan langsung di televisi nak swasta ya ada ah ya ya Hai ada sekelompok lah gitu sekelompok ini sebenarnya sih kecil di Indonesia nah kecil kelompoknya tapi suka kayak begini cari perhatian atau apa saya enggak tahu dah tapi kok menolak gitu menolak konser coplay di Indonesia alesannya alesannya vokalisnya coplay ya ya Chris Martin waktu konser dimana gitu ngibarin bendera pelangi iya itu banyak-banyak asumsi itu yang beredar tuh Bang Iweng itu bener-bener bener-bener banyak asumsi sekali tuh yang katanya menurut persepsi mereka ya bendera pelangi ini bagian dari simbol-simbol mengkampanyekan LGBT gitu menurut Bang Iweng sendiri masalah asumsi-asumsi orang-orang tersebut ya kelompok-kelompok tersebut tentang simbol-simbol itu bagaimana ya Bang Iweng ya maksudnya gimana nih asumsi-asumsi yang kan banyak lagi beredar itu ya tentang ada yang bilang kita LGBT atau apa yang warna-warna gitu ya ya menurut Bang Iweng sendiri itu bagaimana gitu kan ini kan orang kan beda-beda nih persepsinya nih Bang Iweng nih kita pengen tahu kalau menurut Bang Iweng itu sendiri bagaimana ya tentang mereka atau asumsi-asumsi itu ya apa yang harus dianggapkan Oh baik ya kalau berkaitan dengan LGBT ya kepada pelaku-pelakunya ya ya saya pribadi pun prihatin gitu dan saya pun menolak gitu loh tapi dalam penolakan saya ini saya sih nggak pernah mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu kan gitu ya kalau mereka yang memiliki pandangan LGBT ini ditolak ya kan ya sama sama saya tapi ada cara yang santui cara yang bermoral bermoral gitu loh yang jelas cara itu tidak mendiskriminasi karena kenapa kita ini sesama-sama manusia ya kalau memang sekiranya ini harus dibina ya mungkin diberi ruang khusus dipasilitasi dan direhabilitasi ya kita rangkulah jangan kita diskriminasi karena kenapa berusaha saya juga pun masih belajar berusaha untuk mengerti manusia berusaha untuk memahami manusia dan berusaha untuk memanusiakan manusia ya jadi tidak ada diskriminasi sesama manusia berusaha mengajarkan itu saya berusaha kita belajar juga di ruang itu saya yakin dengan sudut pandang kemanusiaan ya kita kalau bisa mengerti manusia kalau kita bisa memahami manusia kita pasti bisa memanusiakan manusia dan pastinya kalau kita bisa memanusiakan manusia kita pasti akan memuliakan manusia karena kalau kita memuliakan manusia insya Allah kok kita akan dimuliakan sama pencipta manusia nah ini ya saya tidak mendukung gitu loh tidak setuju cuman kodrat ya kita bicara kodrat ya kan seorang manusia dilahirkan ke dunia itu kan hak prerogatifnya Gusti Allah gitu loh kalau memang ada kelainan dalam diri manusia yang dilahirkan ke muka bumi ya kan kita berusaha ikhtiar untuk memberi pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan ya kodrat ini dasar kitab kan gitu kitab masing-masing ini berkaitan dengan ketuhanan ya iya tapi saya yakin dengan kita memuliakan manusia siapapun apapun latar belakangnya manusia saya yakin kita akan dimuliakan sang pencipta manusia iya 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 saling menghargai saling menghormati saling cinta kasih iya 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 Untuk sahabat-sahabat, generasi bangsa, ya mari kita bersama-sama belajar tebar cinta kasih. Cinta kepada alam, cinta kepada manusia, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya pokoknya tebar cinta kasih sayang, tebar cinta kasih sayang. Ya kurang lebihnya seperti itu, cinta kepada tanah air, karena cinta tanah air bagian dari keimanan kita. Hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Saya rasa sih orang-orang yang selama ini menolak konser cosplay, ya. Ini ngopinya kurang jauh, kurang menghargai seni. Kapan ngajak ngopi di danau lah kalau gitu. Iya, kapan-kapan ngopi di danau dah. Iya kan, karena musik itu adalah doa. Lagu adalah doa. Iya, lagu adalah kekuatan jiwa. Lagu adalah pemersatu bangsa. Itulah. Baik, closing statement ya. Oh, baik-baik, baik-baik. Oke, baik. Saya mengucapkan banyak... Baik. Oke. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Sunter. Terima kasih sudah mau terlibat berkarya bersama saya. Mudah-mudahan karya ini bisa berlanjut. Gitu loh. Berkarya, berkarya, dan terus berkarya. Barangkali bisa menginspirasi yang lainnya, Bang Iwen, teman-teman. Amin. Ya, mudah-mudahan saja banyak orang yang peduli. Banyak orang yang menghargai proses berkarya. Karena...